ilah hadrati sayyidina rasulillah muhammad imni aumdullahi wa ala adihi wa sahbihi wa qarabbatihi wa ziriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'atabi'in wa laudhi wa shuhad wa sadehina khususan dilimami qutbil maqami sultan dilahudhiya sayyidu shahabdil qadir ala jilani wa ilah rahi qutbillah wa li sayyidil imami ya biyazid al-bustami wa ilah rahi qutbil ala ummi sayyidil imami ya bi ahamid muhammad bin muhammad bin muhammad bin muhammad al-guzhar wa sayyidu shah muhammad bin amd al-karima samman al-madhan wa sayyidu shah muhammad rashad bin amdullah al-banjari wa sayyidu shah al-banjari wa sayyidu shah muhammad kashful anwar bin haji isma wa khususan ilahrui sayyidil imam yahya bin inshawrab anna wa bi sayyidil imam shaykh abdul wahab ash-shahrani wa imam habib abdullah bin alwi al-haddad sayyidil imam shaykh abdul rahman bin ambi bakrin jalal ad-dinnas sayyidil imam shaykh muhammad na wawi bin umar ala bandani sayyidil imam shaykh amd al-samar bin amd al-rahman al-falimbani wa bi ahli sanadina al-muttashil ilaihim wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah ya'mad bin usha wa sayyidina al-faqih al-muqaddam muhammad ibni ali ba'alawi sayyidil imam al-habib alwi ammi al-faqih sayyidil imam al-habib abdul rahman bin muhammad as-sakum sayyidil imam abdulillah bin amib bakrin al-idrus al-akbar senedal habib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Azhab Syedin Al-Habib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Azhab Al-Seyyidisi Muhammad Amin Al-Kutbi Al-Mu Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Ahmed Al-Fadani Al-Makki Al-Ruhi Sayyidisi Muhammad Al-Shirwani Ad-Nam Al-Ruhi Sayyidi Al-Murashidi Al-Murabbil Ruhi Sayyidu Sayyidu Muhammad Zaini bin Abdul Wais La arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim Annallaha al-karyim yatagashahu bin rahmah wal mawfirah Wa ya'ali darajatih mirajannah Ya'adu alayna wa'ala ahli bayitina wa awlatina ziriyatina Min barakatihim wa min barakatih ulumihim Wa asrarihim anwarihim Wa maharifihim wa kerumatihim Nasa'aduka ya rabbi barakatihim wa kerumatihim Lishfi amradana al-zahiriyah wal-batiniyah Wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifa'an ajilan Layugadir saqaman wa ala alaman wa sahih ajisadana Wa nawir kulubana binuri ma'rifatika Asallimna wa ahla bayitina wa awladana wa ziriyatina Min afati dunya wa pitaniha Wa balaiya wa wabaiha wa masawabi wa syarri dunya wa syarri lakhira Wa rizukna wa iya'um rizqan wa si'an halalan Tayyiban mutayyiban mubarakan Min gairi qasdin wa la ta'bin wa la mashakwa Wa min ayisullah yahtasib wa ajalna wa iya'um min abadika salihin Wa min awliya'ika al-mutaqin Wa min ahli jannatin na'im Wa min ahli nawzhar ila wajikal kirim Wa jema' baynana wa bayna habibina Wa syafi'ina wa tabibi kulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Yaqzatan wa manaman Fi dunya Qabla al-akhirah Bisari nabi wa alin nabi Allahumul fatiha A'udhu billahi min ashaytanir rajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil adamin Ar-Rahmanirrahim Imadiki wa middini Iyaka na'ubuduwa Iyaka nasta'i nuhdina syaratil mestaqib Syaratil ladhina alam ta'adaihim Gairil ma'udubi alihim ala ta'din ammin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil adamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma abtahlana putuhal arifin Wa alhimna ilhama malaikatil muqrabin Wa ahfazna hibzal mursalin Waj'alna minal ulama'il amilin Wa min awriya'ikal mutaqin Wa min ahlil jannatil pirdausil na'ib Wa min ahlil nazar ila wajikal karib Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar la hawla wa la quwata illa billahi al-aniyyi al-azim Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habib Allah Assalatu wassalamu alaika ayyuhal nabi wa rahmatullah wa barakatuh Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidharain Amin Dan setengah daripadanya Bahwa meminta syafaat Bagi tiap-tiap orang yang baginya hajat Kepada orang yang baginya mertabat kemegahan Dan bahwa mengusahai Di dalam menyampaikan segala hajat manusia Dengan sekira-kira kuasanya Maksudnya Setengah daripada adab Atau kewajiban orang Islam Terhadap orang Islam lainnya Adalah memberikan bantuan Memberikan bantuan Atau bahasa Arabnya adalah syafaat Bantuan lawan orang-orang yang membutuhkan bantuan Nah bantuan ini Minta bantuan kepada orang Yang orang itu punya pangkat Punya kemegahan Punya kedudukan Dan dia mengusahakan dalam menyampaikan segala hajat manusia tersebut Dengan semampu dia Pahamannya kini Ketika satu Ketika kita punya jabatan solahe Kita punya kedudukan Kita punya pangkat Umpama pangkat di pemerintahan Yang paling bawah dulu jadi pembakal Maka jadikanlah Pembakal itu sebagai alat Sebagai alat untuk menolongi masyarakat Atau menjadi aparat negara Atau menjadi aparat negara Atau aparat keamanan Baik aparat keamanan itu biasanya polisi Jadi kapolsik umpamanya Maka jadikanlah kapolsik itu sebagai alat Sebagai alat untuk membantui masyarakat Neng membutuhkan Lain neng kada membutuhkan Jangan sebaliknya Jangan mentang-mentang punya jabatan Jangan mentang-mentang punya pangkat Lalu menggunakan jabatan dan pangkat itu Untuk membungkuli masyarakat Untuk menguliti masyarakat Untuk mencari harta masyarakat Jangan Jangan Untuk kebetulan sholahai Punya jabatan kekuasaan yang lebih tinggi Kenapa? Jadi kapolsik sudah Ke atas daripada kapolsik Biasanya benar-benar kasat Ngarannya Kasat Kepala satuan Kepala satuan lalu lintas Lalu ngarannya kasat lantas Ada kepala Kasat Kriminalitas Lalu ngarannya risi-risi Dan yang lain-lain Ada beberapa kasat Mana? Setiap kapol Setiap polris itu ada beberapa kasat Maka ketika kita menjadi kasat Kepala satuan lalu lintas Bantulah masyarakat Dengan jabatan itu Jangan sampai dengan jabatan ini malah menyusahkan masyarakat Malah hanya mencari menekutani masyarakat Atau bahkan lebih kasar lagi Sebagai alat untuk material Materi yang didapatkan dari masyarakat Jangan Naik lagi Jadi kapolris Jadikanlah kapolris itu jabatan Untuk membantu masyarakat Yang membutuhkan Dalam hal hukum Dalam hal ini Dan seterusnya Yang tinggi lagi Setelah kapolris Nampak biasanya kapol tabus Sebenarnya Setelah kapol tabus Kapolda Nah anjar Jenderal anjar Jadi apakah Paningginya itu adalah kapolris Apalagi jabatannya Pengamanan negara Polis tentara Alat negara Tentara Keamanan negara Mulai berbinsa Yang tetap Banyak itu Kuramil Tetap Kuramil Dandim Pangdam Dan seterusnya Jadikanlah itu Sebagai alat Untuk Membantui Masyarakat Yang membutuhkan Jangan sebaliknya Nah termasuk Ketika Kita mempunyai Jabatan-jabatan Yang diluar itu Itu ngarannya Benar Dalam dunia pemerintahan Itu ngarannya Apa ngarannya itu Yudikatif Benar ngarannya Ngarannya Sebuah negara itu Ada tiga Benar Tiga elemen ngarannya Satu Lembaga Lembaga Apa ngarannya itu Dua lembaga Eksikotip Ngarannya Ngarannya Ngar tiga Lembaga Yudikatif Ngaran Ngaran legislatif itu lembaga yang mengatur dalam sebuah pemerintahan yang mengatur perundang-undangannya dan yang menjaga jalannya sebuah pemerintah. Lalu mengarannya DPR. Itu legislatif mengarannya. Yang di pusat mengarannya lembaga DPR tingkat pusat. Yang di provinsi, DPR di tingkat provinsi. Yang di kabupaten, lembaga DPR di tingkat kabupaten. Lalu ada di desa, mengarannya BPD, Badan Pengawas Desa. Itu di PR mengarannya. Nah itu disebut lembaga legislatif. Paham? Lalu yang kedua, ini pangkat harusnya jembatan. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Apa eksekutif? Ya pemerintah yang mengeksekusi. Yang menjalankan roda kepemerintahan sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan yang dibikin oleh DPR. Yang dibikin oleh pemerintah. Tunggarannya lembaganya adalah lembaga eksekutif. Mulai pembakal, camat, kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden. Lembaganya itu disebut lembaga eksekutif. Nah yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga hukum, polisi, jaksa, kehakiman. Itu lembaga yudikatif. Ada pun tentara itu kena masuk. Tentara itu alat negara. Tentara itu alat pengaman negara. Nah ini khusus memanakan negara saja. Tentara ini itu menjaga kita itu agak berperang saja. Makanya andaknya itu diperbatasan. Kenapa di sini aturan tentara itu menjaga keamanan negara dari serangan-serangan musuh dari luar. Yang ingin merusak, mengacau, dan menghancurkan negara kita. Ada senjata ya? Tak. Nah ada pun yudikatif itu, yaitu tadi polisi nangkap maling. Itu jaksa yang memproses. Bawa ke persidangan. Hakim ngeranya. Nah itu yudikatif. Lalu dipunis sekian. Nah seberataan itu ngeranya, ada jabatan, ada pangkat. Maka gunakanlah jabatan dan pangkat dan jabatan itu untuk membantu umat Islam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Atau kita kadang memiliki jabatan itu kita kadang memiliki kekuasaan itu tapi kita punya aksis. Tahu aksislah. Lihat. Mokoro tahu. Kita punya aksis hubungan baik dengan mereka sehingga ketika kita membutuhkan bantuan mereka akan membantu. Maka ketika kita punya aksis kepada orang-orang yang punya jabatan dan kekuasaan masyarakat membutuhkan bantuan kita maka bantuklah semampukmu. bantulah semampukmu sesuai dengan peraturan yang berlaku. itu aturannya. Maka ketika kita punya aksis hubungan, 10 tahun akan datang ad-dan ini yang jadi tuan guru, jadi pengusaha, jadi apanya. Dua anjalah yang mengatakan. Bila kita menjadi orang alim, ulama, jadi orang sugih. lah. lalu sholah anu khairullah ini punya aksis. punya kemampuan berhubungan kesini 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 kesini. Bantuk sedapat mungkin. Kenapa? sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamah ma min sadaqatin abdola min sadaqatin lisani kila wa kaifa dhali qala asyafa'atu ya hikna bihaddam ma'wa nujarribu'na apa ta'juru bihal manfa'ata ila akhara wa yadfa'u bihal makruha'an akhara Kenapa wujar Rasulullah? Demi itu sedikit. sedikit saja. Tidak ada daripada sadaqah yang terlebih abdol sedikit saja. daripada sadaqah lidah iyan maka dikata orang betapa yang demikian itu ya Rasulullah? Kenapa maksudnya? wujar Rasulullah tidak ada sadaqah yang lebih abdol daripada sadaqah pandir sadaqah pandir saja sadaqah lewat pandiran bingung sahabat bagaimana bisa ya Rasulullah lidah ini abdol dalam bersadaqah selama ini yang namanya sadaqah itu adalah sebuah pemberian duit diberikan ke orang itu sadaqah yalah pakaian diberikan ke orang itu sadaqah makanan diberikan kepada orang lain sadaqah benda apapun yang diberikan kepada orang lain bernilai sadaqah sekarang sadaqah pandir dan itu abdol bagaimana bisa ya Rasul? dijawab oleh Rasulullah ujar Rasulullah berkata Rasulullah yaitu meminta syafaat hujar Rasulullah ini lidah ini minta bantuan itu saja minta bantuan ini lidah ini lewat lidah kita minta bantuan nah bantuan itu agar terpelihara daripada ditumpahkan darah ini lawan pandir ini saja tapi lewat pandir ini orang gak ada jadi bakal lahir ini kita berpandir saja berpandir saja tapi orang gak ada jadi bakal lahir gak ada jadi pertumpahan darah itu gak ada jadi nampak datang kita ke Kapolsek Pak Kapolsek tolong itu nah itu anak betongkih ini itu tuh omah anak betongkih masing-masing angkat mandau ada nang parang bungkul ada nang mandau mengkilat ada nang nah pengarah nih angkat orang nongkihin apa ha? kapak omah masing-masing omah menang kaya ini banjir darah tolong 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 kami di kapong itu orang bersepuluh anak menguryuk orang berdua tolong tetap turun ke Polsek ya gak ada turun ke Polsek sehingga damai kadang terjadi pertumbahan darah gara-gara siapa untung kita berpandir luang Kapolsek itu lebih abbal sodakah yang terjadi contoh hajar yang lain banyak lagi itu pandir jesolah tapi pandir yang menghentikan perkelahian yang bisa menghentikan pertumbahan darah kemana seorang bu pandir kapal bangkalkah ke capolsek ke capolores lalu kadang terjadi pertumbahan darah itu sadaqah berikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tajurru bihal manfaat atau manfaat itu boleh jadi fail yang menarik dengan dia manfaat kepada orang lain ini namuntong aja rei tapi gara-gara kita bapandir jadi langgar paham jadi langgar aku kadang membantu orang lawan duit dir menapa lawan pandir aja lawan pandir aja kenapa karena ini punya akses sebenarnya kepada orang sugih kepada pejabat datang ini ayuh aku bantu kena datangi bus ini itu 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 ada ya datangi bus Assalamualaikum Waalaikumsalam wah pandir bus hormat kenapa budigat ada gampangan ini pangkatnya ini 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 komandan banser ada yang komandan biasa ini lain komandan lapangan lain cerayunnya selai komandan ini bah paman jah bos itu adakan-akan nah bagus banget nya mengulahkan langgar di sebuah kampung di kampung itu 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 amal jariah itu ini memang diriakan benar ini kalau berduit itu tidak perlu minta lantian ada Allah oke ya bos berapa biayanya sampai tuntung aku membiayai nah proposalnya berapa 500 juta nah ujar bus nah ceknya cairakan apa tuntung lah langgar tuntung gara-gara nampak pandir aja pandir aja selai pandir aja han bantui orang kesudah eka melawan pandir aja itu contoh aja dengan pandir kita ini orang lain dapat manfaat aja kina mandir cuma masukkan tergantung keadaannya lagi jadina pandir aja matcumlang kamu tahu lah itu matcumlang itu istilah aja tahu lah et et matcumlang tahu lah lain rahmat jumlang lain matcumlang tahu lah ya makanya perhatikan naikam rahmat tahu lah matcumlang orang salat tahu ya Allah jik tahu jik tahu apa jik ha 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 memandirakan orang ha naikin aja naikam pamal jilah tumatcumlang pengarannya wanai ikam wanai ada bisi keluarga lah bibinian bibinian sekolah santriah wah sekolah pesantrin umur 20 tahun sedang kawin lalu ikam wanai kepingin wakul luarga lawan pahri nah pahri hendak juga pahri hendak juga lalu ikam enak ri aku urus lah eh nah ikam ini matcumlang hariannya itu tuh pahamlah aku nama mandirnya deh ikam ngedusah aku jaduh pandir pandir lah pandir kalau matcumlang lalu pahri lawan keluarganya ewan dikawin pandir ikam tuh anak matcumlang tuh bagus saja menangkai itu lamun matcumlang haganang baramiyan berpacaran berdosa baik baik nah pacarannya dulu udah suruh nak kawin pacaran nah berdosa nak bujur bujur nak kawin nak kawin nak kawin pandir akan nama mandirnya nini kenapa karena membawa manfaat kepada orang lain nang ini dapat tarong nang ini dapat apa orang hati bukak mereka minggu WE tarong luan apam ini kamu paham lah tarong kenapa? apam surabi, apam butih, apam hijau paham kan? paham ya Allah? nah paham kan cuma hati-hati lah jangan jadi mat jumlah dengan anu, dengan hagan kawin artinya pandiranmu sadakah anggar berduit kan? tapi wajib sadakah, hebat lagi bersadakah lawan pandiran nah, lalu ujar Rasulullah lagi atau makruhu, boleh juga bahasannya dan tertolak dengan dia segala kejahatan daripada orang lain nah, hari yang berduit pandiri kata jadi bakal lahir, ayam istu sadakah wah, mana ngeranjing iwan lah anak membawa sanda mau sanda lah, bakal lawan kawan membawa parang lu nih adinya bahari aku mandirinya aku bakal keluarga, aku tahu hutang jasa lawan iwan jadi, tertolak kejahatan lawan orang lain sadakah nah, artinya apa? artinya disini nyaman banget para pejabat para orang yang berwibawa untuk bersadakah hanya lewat pandir kita ini banggir nah, kita ini belum bang bener besadakah lawan duit belum kawa banyak besadakah lawan ini dah kawa lawan pandir bang coba ayah terus tahu ayah kita apa memanfaat pandiran ini dengan pandiran ini orang lain dapat memanfaat sadaqah pandiran ini dan setengah daripadanya bahwa memulai ia akan tiap-tiap orang yang muslim itu dengan memberi salam atasnya dahulu daripada berkata-kata dengan dia berikut di antara atau setengah adab kita kewajiban kita terhadap orang islam yang lainnya handaklah kita memulai yang memberi salam ketika bertemu siapapun ketika bertemu siapapun orang yang engkau patuh atau orang yang engkau tidak patuh beri salam berduhulu kerana karena kata Anas radiyallahu anhu khadamtu nabiya sallallahu alaihi wa sallam samani ya hujacin paqala liya anasu asbigil wudu'a yazid fi umrika wa sallim ala man laqitahu min ummati taksur hinatuka wa izah dahalta manzilataka manzilaka fasallim ala ahli baytika yak sur khairu baytika kata Anas bin malik radiyallahu anhu aku berkhidmat akan nabi sallallahu alaihi wa sallam delapan tahun delapan tahun ujjir sidin aku berkhidmat kepada rasulullah dalam riwayat lain sebelas tahun apa arti berkhidmat berkhidmat itu bahasa arab bahasa krim cakap orang wahni orang masuklah krim eno bukan mencari sesuatu kepentingan dirinya dari eno tapi tujuannya adalah berkhidmat untuk eno tahu berkhidmat 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 itu artinya menolongi membantu arti berkhidmat aku ini berkhidmat membantu rasulullah selama delapan tahun lalu bahasa pahaman kita jadi pembantu itu bah khidmat jadi pembantu di ino nampak jadi pembantu membantu ino dalam perjuangannya yang mana diantara perjuangan ino itu adalah mengawal membintingi menyebarkan paham ahlu sunnah wal jamaah ini jadi banser ingat ada gampangan bersumpah 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 ada gampangan bukan hanya pandir pandir kata atas nama Allah akan mengawal akidah ahlu sunnah wal jamaah berkhidmat untuk ino akhirnya membantui membantui nolong ilmu maurusina membantui nolong bukan berarti bukan berarti sebenarnya berpaling bukan berarti kita membesarkan ino tidak ino sudah besar tanpa dirimu kamu jangan coba-coba reh banser aku anak membesarkan ino mu ha mu ganal ganal garang sudah kadeki itu kita berkhidmat menolong ino sehingga menjadi besar besarnya karena ino bukan masuk ke ino untuk membesarkan ino ino sudah besar tanpa dirimu tapi kita menumpang di ino berkhidmat untuk ino lalu jadi besar maka besarnya kita karena ino paham ini Anas bin Malik berkhidmat lawan Rasulullah ini memang itu dalam rumus keilmuan bila orang rajin belajar dapat ilmu bila rajin berkhidmat lawan guru dapat berkah bila rajin beramaliyah dapat karamah itu bisa kasyaf bisa itu intinya gitu seolah bila ini hendak dapat ilmu sekolah tapi bila hendak dapat berkah bahadam lawan guru baik-baik lawan guru supaya dapat berkah ilmu bila inya hendak bakaramah bahamaliyah mantap mantap apa neng disuruh guru nah iya toh jadi ilmu dapat berkah dapat karamah dapat tiga-tiganya dari guru berkah murid terhadap guru itu sejauh mana cintanya murid kepada guru sejauh mana khidmatnya murid kepada guru saya itu jua berkah nanginya dapatkan dari guru mun gak datang menahu kita tupang dari ini berkahnya di warga Anas bin Malik ini ada gampangan ini ada gampangan kenapa ma jadi khidmat Rasulullah kita jangan jadi khidmat Rasulullah bahasa kita khidmat orang wali ijazah hebat banget sudah apalagi khidmat Rasulullah ini Anas bin Malik ya Allah 8 tahun jadi khidmat Rasulullah membantu Rasulullah sampai umur si din panjang Anas bin Malik bertamuan lawan orang wali besar ulama besar ahli hadis sabit al-bunani kapanpun sabit al-bunani bertemu lawan Anas bin Malik bergelombanget ah kenapa aku yasidin mencium tangan orang yang pernah bersentuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa'ali wassalam ini tangannya jadi nampak harinya oh hibat Anas jadi mulia gara-gara sebab berkhadam lawan Rasul lawan Rasulullah itu barakah harinya faham lah 8 tahun aku berkhadam lawan Rasul Allah sallallahu alaihi wa'ali wassalam lalu suatu saat Nabi berkata kepadaku ya Anas wahai Anas bin Malik as bigil wudu'a ratakan olehmu air sembahyang apa maksudnya bahasa Melayu ratakan olehmu air sembahyang paham kamu lah eh udah paham loh nah udah paham maksudnya as bigil as bigil wudu'a anas bilai kamba wudu' sempurna akan wudu' as bigil sempurna akan sempurnakan wudu' mu kayak apa cara menyempurnakan wudu' caranya satu rukun uduhnya rukun uduhnya bujur bujur sempurna rukun uduhnya itu sempurnakan nih bujur bujur membasu muhani liput kemudian membasuh tangannya bujur bujur sempurna menyapu kepalanya sempurnakan membasuh telinganya sempurnakan batisnya sempurnakan sesuai dengan rukun wudu' setelah itu sempurnakan dengan sunnah sunnah wudu' belajar wang sudah sunnah sunnah dalam wudu' sebelum berwudu' bersiwak sebelum berwudu' membasuh tangan sebelum berwudu' berkumur-kumur sebelum berwudu' beristinsak itu nampak bagian daripada sunnah wudu' kemudian baca ini ketika membasuh tangan sunnah wudu' dilabihakan ngarannya nampak itolatul gurrah dulu ini itolatul gurrah membasuh muha labihi jangan pas-pasan tekutan mahkutak basah memang ini Ahmad lawan sehibol ketekutan menang mentang rambut panjang tekutan basah kaya banget ini kawan paham juga panjangkan ilmu dulu ayuh tapi ilmunya panjang dulu boleh mendeh belum lagi bagus saja dulu belum panjang ilmunya yang lain bang jangan menurut yang lain ambasuh muha pas-pasan jangan labihi labihi nah ngarannya itolatul gurrah jaya yaumal qiyamah ujir rasulullah di hari kiamat umatku itu datang gurran muha jalina min azaril wudu muhanya itu bersih bersinar karena bekas wudu ini labihi ingat sini jangan kulir basah itu sempurna dingin biar dingin asbigil wudu sempurna akan wudu bila inyambasuh tangan marai majar kalau sunat di dalam membasuh tangan balabi 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 nampak nih sampai kesini basuh nya ngaran nya itola tutah tahcil malabi basuhan wajib dalam basuh tangan sunat sempurna jangan mendang money gara-gara hujan labat wah kedua oke itu biar dingin hujan labat ini kini apa pada garing bah pada tahan di bayi ujar buhujan banser tahan nak pada garing bodo kulir lah pada tahan nger ni asma muh buhujan banser nah biar dingin anu minai terus sampai sini nombas so ngaran nya itola tutah tahcil batis pang sampai kalandau tusunah dalammu sempurna akan asbigil wudu a sempurnakan olehmu akan wudu yazid bium rikan niscaya dilanjutkan usiamu umur muh panjang bila kada panjang umur muh berkah umur muh berkah umur panjang cuman jangan panjang juga nah gak aku umur 200 sebarang 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 kontrak kita 50 aku nilai ga ada berapa anak anak panjang 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 misapa kan menjawab apa anak panjang umur lah nah bagus bodoh berkah berapa anak penguruan 100 anak anak sahab anak 40 saja hah lebih berapa 70 anak lah enak 70 anda kata enak 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 berapa enak omur ini kadang-kadang Israel tuntut Israel gak ya Rasulullah ya ya Rasulullah 63 lah sadangnya 63 leh Maka umurmu akan panjang bisa umurnya memang panjang atau kada panjang juga tapi berkah kayak Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu wanai hebat wali kutub punya kehebatan ilmu yang disebut dengan kutbul ulum semua ilmu dikuasai oleh Imam Al-Ghazali padahal umur sidin meninggal wanai cuma 55 tahun mengembangkan mengembangkan dan mengembangkan panjang lagi artinya walaupun kada panjang standar karena standar umur umat Rasulullah kita sudah tahu kita sudah tahu ma bayi ngasitin wa sabain antara 60 sampai 70 puluh ayah sudah hijauan 70 ya insyaallah panjang 70 tahun berarti insyaallah melihat cucu 70 itu bertamun dia cucu bisa bubiyut asal lakas kawin nah bila kada umurnya yang panjang berkah biar berkah kada bapak biar umur umpamanya 60 63 yang penting berkah biar kaya umum kaya umur Imam Al-Ghazali umpamanya ayuh ujar bahari aku Imam Al-Ghazali aku lima lima iya yuk ujuran aku ada lima lima iya nah eh heh hehehe 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 seperti anak panjang lagi jadah itu biar lima lima iya umur umpamanya atau 40 tapi berkah arti berkah itu merasakan kenekmatan kenyamanan dan kebahagiaan biar jika umur 25 wanai kawin tapi bahagia dapat istrinang solehah istrinang cantik dan seterusnya begitu dapat anak oh my ya Allah anak soleh soleh hidup dalam dunia bahagia berkah berkah diisi anak berkah istri berkah harta berkah kehidupan berkah umar asarami benih asarami biar umur lima puluh meninggal tapi hebat benih kada bapak itu ngarannya yazid fi umrika bertambah umur mu tapi dalam pengertian bukan umurnya panjang tapi keberkah hanya menjadi panjang ini hubungannya dan beri oleh musallam atas barang siapa yang angka berjumpa akan dia daripada umat ku niscaya banyak kebajikan mu beri salam lawan siapapun yang engkau bertemu patuh kakadak maka engkau banyak dapat kebaikan masuk boleh ke rumah masuk ke rumah Assalamualaikum Masuk terus Setiap kali masuk ke rumah Maraih beri salam Ala ahli bayi tika Nah nampak ujir Rasulullah Maka Niscaya Rumahmu Banyak kebajikan Di dalamnya Maka rumahmu penuh Dengan kebaikan Damai Tentram bahagia Ini gak disuah Ini mampak Laki Uy Nampak Bukailah uang Aduh Orang beri salam Masuk katuk beri salam Habis Dan lagi sabda Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ila akhirihi Wallahu subhanahu wa ta'ala A'lam Bishaw